Apa yang kamu lihat guys? Jembatan kokoh nan megah ya pastinya? Eits, tunggu dulu. Sepertinya ada yang aneh. Kok sungainya malah ada di sisi jembatan ya? Mereka tidak berada di tempat yang seharusnya. Kejadian aneh tapi nyata terjadi di salah satu negara Amerika Tengah, tepatnya Honduras. Sebuah jembatan dibangun namun tak berguna karena kolongnya tadi aliri sungai. Pemerintah Honduras awalnya memiliki ide brilian untuk membangun sebuah jembatan yang tahan badai dan angin topan. Maka jadilah jembatan colo TK sepanjang 484 meter yang dibangun antara tahun 1996 hingga 1998. Namun tak lama selesai dibangun, badai mematikan menghantam wilayah Amerika Tengah. Badai bernama Mitch menyebabkan 11.000 kematian di Amerika Tengah termasuk 7.000 jiwa di Honduras. Sesuai dengan tujuan awal, jembatan colo TK tetap berdiri kokoh walau ada kerusakan ringan dan seluruh jalan penghubungnya tersapu bersih. Bahkan menjadi satu-satunya jembatan yang tetap berdiri pasca badai dahsyat di Honduras. Namun sayangnya kebanggaan itu tak berlangsung lama, badai Mitch yang menyapu hampir seluruh wilayah Honduras ternyata membuat aliran sungai di bawah jembatan colo TK berubah arah. Jembatan yang tadinya sangat dibanggakan warga Honduras itu, kini menjadi seperti tak berguna. Jembatan gantung memiliki ciri utama yaitu adanya tumpuan kabel yang biasanya dari baja yang membentang di sisi samping untuk menopang beban jembatan. Ide pembangunan jembatan gantung sudah ada sejak zaman dulu, namun ada kisah unik pada era 1800-an. Saat insinyur bernama Thomas Silverthard mengusulkan membangun jembatan gantung di atas air, tepatnya di Selat Menai. Rencana ini dianggap mustahil karena belum adanya teknologi hebat pada masa itu. Ketika pada tahun 1800-an saat Irlandia bergabung dengan Inggris, lalu lintas di jalur Selat Menai meningkat ketika politisi pulang dan pergi dari Irlandia ke parlemen di London. Jalur air melintas Selat Menai ini juga harus dihadapkan pada arus yang deras, sehingga sering banyak kapal terbalik atau kandas, akibatnya banyak korban berjatuhan. Hingga pada awal abad ke-19, seorang insinyur Amerika Serikat bernama James Finley mematenkan desain jembatan gantung yang menggunakan kabel atau rantai logam untuk menahan beban. Desain dari Finley dianggap tepat, namun tak sesuai dengan tantangan yang dihadapi untuk menghubungkan Selat Menai di Wales yang terkenal berbahaya. Karena keinginan begitu kuat untuk memerangi kondisi sulit, akhirnya Thomas Stilford mencoba membuat rancangan jembatan menai dan diberikan kepada otoritas setempat. Akhirnya pembangunan jembatan gantung pertama di dunia pun dimulai dengan membangun menara batu pada 1820 dan berlangsung lebih dari 4 tahun. Pada musim semi 1825, yang tersisa hanyalah pembangunan bentang utama, yang panjangnya hampir 183 meter dan sekitar 30 meter di atas selat. Pada April 1825, ribuan orang menonton dan menyaksikan ketika rantai utama dibentangkan melintasi selat menai dengan perahu kecil. Rantai diangkat ke menara dalam waktu kurang dari 2 jam. Rantai itu melintasi selat dan ditempatkan di posisinya yang membentang di atas jembatan. Pada awal 1826, jembatan selat menai ini pun dibuka. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 176 meter dan menunjukkan desain teleport untuk jembatan dianggap brulian. Kapal layar dengan tiang tinggi dapat berlayar di bawahnya dan ini merupakan fitur yang luar biasa pada zaman itu. Jembatan gantung menai masih beroperasi hingga kini setelah lebih dari 180 tahun berdiri. Terlepas dari perbaikan selama ratusan tahun, jembatan ini masih mempertahankan bentuk desain asli dari sang arsitek dan juga mendapatkan predikat sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 28 Februari 2005. Nah guys, itulah video pembahasan dari TSP. Jangan lupa buat kamu yang suka video ini untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya. Thanks for watching and sampai jumpa di video kita selanjutnya.